Hai ada kabar gembira bagi kalian semua karena game Ragnarok X next generation itu menggandeng atau collab dengan tensura bagi kalian yang enggak tahu tensura Tensura Tensai sitara Slime dataken yang slime-slime it lo si slime Rimuru Rimuru ya Rimuru ini sungguh mengejutkan ya bagi sebuah game abuat mengejutkan lagi sih karena game-game mobile sekarang banyak collab-collab dengan anime dan ini ada salah satu collab yang agak 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 keren ya keren karena eh kita sendiri kita sendiri tahu kalau Ragnarok itu punya punya kayak berambasador apa sih punya maskrot pouring 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 masyarakat pouring pouring yang slime warna pink itu loh kan ada slime kuning tuh yang jadi maskotnya Ragnarok nah mereka melakukan collab dengan slime dataken atau tensura ini sebuah collab yang cocok aja cocok ya karena tensura sendiri itu maskotnya sendiri adalah slime warna biru si Rimuru dan si Ragnarok juga punya maskot slime warna pink jadi ini sebuah collab yang sangat-sangat precisi ah precisi bukan apa ya yang cocok lah gitu dan mungkin nanti di game Ragnarok itu slime itu bukan musuh yang cemen lagi bukan musuh level rendah lagi tapi menjadi musuh yang OP mungkin ada slime baru itu ee demon king demon demon king Raja Iblis apa sih bahasa Inggrisnya demon lord nah demon lord slime demon lord itu jenisnya mungkin bisa ya jadi OP slime-slime di Ragnarok ini bukan ini bukan sesuatu yang mengejutkan karena Ragnarok itu sendiri di awal-awalnya itu kan hype banget gitu dan sampai sekarang semakin sekarang itu hype-nya tuh turun gitu loh kan nggak mungkin suatu game itu hype terus-menerus gitu jadi mereka harus menjaga hype mereka agar bisa ya ada pemain-pemain baru yang datang dan pemain yang lama nggak keluar gitu loh jadi mereka melakukan collab dengan Rimuru tapi mungkin bagi mereka yang nggak suka banget bukan nggak suka sih nggak nonton animenya mungkin nggak ada relate ya nggak ah ini collab apaan sih biasa aja gitu tapi bagi mereka yang suka tensura gitu suka Ragnarok mungkin ini adalah collab-collab yang sangat-sangat keren lah bagi mereka mungkin ada item-item atau kostum atau kosmetik yang unlimited bukan unlimited limited pada event ini gitu eh event gimana sih event event ya acara inilah event yang bisa didapatkan hanya terbatas atau hanya pada waktu-waktu collab ini gitu loh jadi mungkin ada skin Rimuru atau slime-nya maskotnya dapat atau gimana gitu bisa lah bagi mereka yang suka game Ragnarok dan suka dengan anime tensura atau comic tensura atau novel tensura salah padahal ya dari awalnya source atau sumbernya Rimuru ini kan dari novel jadi anime terus jadi manga gitu lah kalau nggak salah gitu sih atau dari novel manga lalu ke anime atau dari novel anime ke manga ya begitulah pokoknya sumber aslinya dari novel tapi eh mengesampingkan hal-hal itu karena tensura aku sendiri itu hype-nya bisa dibilang tinggi sih sekarang karena gimana ya mungkin tensura ini adalah salah satu anime yang pertama kali ini untuk anime pertama kali mengadaptasi sebuah jalan dari monster gitu loh monster mungkin sebelum-sebelumnya ada kali tapi aku nggak tahu aku tahu cuma yang tensura ini tapi untuk manga aku tahu yang dari monster itu ada remonster ada lagi pokoknya banyak lah yang diawali dengan jadi monster gitu jadi inkarnasinya ke monster tapi nggak tahu siapa yang pertama kali membuat konsep seperti ini tapi untuk konsep ishikai sendiri sudah lama ada tapi ke ishikai tapi jadi monster itu lagi dulu ya dulu masih jarang gitu tapi sekarang karena hype dari tensura itu naik dijadikan anime jadi tapi sekarang banyak jadi mainstream lah sekarang konsep ishikai jadi monster eh itu untuk penjelasan sebentar lah jadi mungkin di Ragnarok mungkin ada ceritanya gitu kali ya di story gitu mungkin di story-nya kan Ragnarok itu bukan cuma sebe se cuma bukan sebe se apa ya bukan cuma eh grinding-grinding doang gitu loh untuk menaikkan level karakter pasti didulangnya juga ada storyline atau ceritanya sendiri itu untuk misi-misinya mungkin ada dimasukin mungkin unsur-unsur tensurannya gitu ya begitulah jadi ini kabar baik bagi kalian semua yang pecinta anime dan suka dengan gemrak Narok Oke ini aja untuk video hari ini see you next time and goodbye